Ekonomi Amerika Serikat menutup 2013 dengan sentimen positif. Pembelanjaan bisnis dan konsumen kuat, sementara pertumbuhan kuartal ketiga 4,1 persen, lebih tinggi dari perkiraan. Langkah Bank Sentral Amerika untuk mulai mengurangi stimulus moneter juga diterima dengan baik. Kuncinya ada di para politisi Washington. Di tahun 2013, kebuntuan politik melumpuhkan pemerintahan dan mengganggu ekonomi. Sementara di tahun 2014, akan diadakan pemilihan anggota Kongres dan guncang-ganjing politik dipastikan akan kembali panas. Inilah faktor terbesar bagi ekonomi Amerika. Batu loncatan pertama adalah perdebatan soal plafon utang akhir Februari nanti. Gedung Putih telah memperingatkan Amerika Serikat tak akan mampu melunasi kewajiban pada kreditor tanpa peningkatan plafon. Isu yang selalu menjadi perdebatan sengit di Kongres.